assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di edusain indonesia channel pembelajaran sain masa kini pada video kali ini akan dibahas mengenai mikrokanisme menyebab penyakit hal ini akan dibahas mengenai bakteri sebelum masuk ke materi jangan lupa diklik tombol subscribe like dan komen dan jangan lupa di-share sehingga nanti dapat membantu perkembangannya channel ini sebelum masuk ke materi tentang bakteri alangkah baiknya kita mengetahui tentang mikro organisme itu sendiri jadi mikronisme merupakan organisme yang sangat kecil channel ini pada sasarnya dari seluruh mekanisme yang ada di alam hanya sebuah yang kecil saja yang merupakan patogen hal ini patogen merupakan organisme atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit para orang lain hal ini kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit sebut dengan patogenesis dan hal ini mikroorganisme dapat ditemukan di semua tempat yang mempunyai terjadinya kehidupan di segala lingkungan hidup manusia seperti tanah lingkungan akuatik udara maupun makanan di mikroorganisme menanti dapat menguntungkan inangnya tetapi dalam guni terentu dapat juga meningkat penyakit sepialnya pada E.coli yang ada pada usus kita jadi dia berfungsi dalam membusukkan fesis tapi kalau dalam jumlah yang banyak kita dapat menyebabkan penyakit sakit perut sedangkan bagaimana cara meganisme masuk ke dalam tubuh ini memiliki tiga jalur meganisme memasuk tubuh manusia yang pertama yaitu melalui sistem pernafasan kemudian sistem percanaan dan kontak kulit contohnya sistem pernafasan nanti seandainya kalau kita batuk atau bersin ada beberapa meganisme nanti yang bisa terpulang terpulang pada kita kemudian percanaan biasanya melalui makanan kalau kontak kulit sahabatnya kalau kita sebenarnya pakaian buku bersama sahabat bersama ataupun kolam yang kolam yang kolam-kolam renang yang disitu nanti ada beberapa orang yang kenapnya kulit sehingga nanti kita bisa terpulang kemudian kalau dilihat dari medianya ini nanti bisa melalui makanan dan makanan ini yang paling besar kemudian air minum udara binatang maupun manusia Oke kita masuk ke materi tentang bakteri itu sendiri jadi bakteri sendiri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar terluas dibandingkan manusia yang lainnya setelah ini bakteri sendiri nanti dia nanti bisa hidup di darat laut maupun tempat-tempat yang ekstrim bakteri sendiri nanti ada yang menguntungkan ada juga pula yang merugikan bahwa ini balik nanti merupakan organisme unit seluruh dan bahaya rehat serta umumnya tidak tidak memiliki klorofil dan berukuran rening atau mikroskopis hal ini ciri-cirinya yaitu dia merupakan organisme multisadular kemudian prokaryot jadi dia tidak memiliki membran inti sel kemudian umumnya tidak memiliki klorofil menggunakan tubuh bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikro-mikron ya tapi umumnya nanti dia memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron kemudian memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam tergantung dari jenisnya kemudian hidup bebas atau parasit dan juga nanti ada beberapa bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim sedangnya pada mata mata air panas kemudian kawah atau gambut dinding gambut damel ini dicirikan bahwa dinding sel pada bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim tadi banyak mengandung populi iklan dan yang hidup di kosmopolit ini yang berbagai lingkungan nanti dinding selnya nanti tidak mengandung peptin itu ikan jadi biasanya nanti di istrim nanti bahwa dia nanti tidak mengandung peptin ya peptin sehingga nanti dinding sel nanti dia tidak sepokoh pada bakteri yang hidup kosmopolit di berbagai lingkungan ya itulah ciri-ciri secara umum ya bakteri yang ada di alam sekitar kita ya kemudian eh bakteri sendiri nanti dapat diklasifikasinya eh banyak ada yang berdasarkan bentuk kemudian ada yang berdasarkan PH nya kemudian suhunya kemudian juga nanti bagaimana penapasannya yang pertama yaitu mengenai klasifikasi berdasarkan bentuk bakteri jendel-jendel nanti di bagian tiga yaitu berupa basil atau batang kemudian kokus atau bulat dan yang terang nanti spiral oke eh yang pertama yaitu bentuk bentuk batang ya jadi bentuk batang nanti merupakan bakteri yang tidak memiliki satar bentuk batang atau seperti silinder kemudian bentuk batang ini nanti merupakan satu dari tiga bentuk paling umum serta sel prokaryota selain bulat dan helix tadi umumnya biasanya nanti ia termasuk dalam genus bahwa silus jadi contohnya nanti bisa dilihat dari gambar di samping bahwa dia nanti model-model dari bakteri batang nanti dia nanti seperti halnya batang atau basil ya kemudian untuk jenisnya nanti jenisnya yang termasuk bakteri batang nanti ada monobasil yaitu nanti dia merupakan bakteri yang hanya terbentuk satu batang tunggal ini contohnya seracoli yang banyak hidup di khusus manusia kemudian diplobasil yaitu bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua ini contohnya nanti ada samonatiposa ini yang menyebabkan penyakit tipes kemudian selanjutnya nanti ada streptobasil yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai jadi dia nanti kayak rantai ini contohnya nanti ada basilus atrasis yang menyebabkan antraks kemudian streptobasilus moniliviformis yaitu menyebabkan penyakit demam kemudian selanjutnya nanti adalah bentuk bulat ya kalau tadi dia bentuk basil ini ada bentuk bulat atau kokus ini nanti bentuknya nanti kalau di amat nanti nanti seperti buah beri buah beri kecil kemudian ada beberapa kokus nanti secara khas dia hidup sendiri-sendiri ada juga yang berkolonik berpasaran tergantung pada proses pembelahnya yang lama kemudian nanti dia nanti akan melekat satu sama lainnya dalam hal ini kokus nanti senantiasa nanti akan membelah dalam satu bidang namun tidak usahkan diri ini nanti biasa nanti disebut dengan streptococcus oke untuk macamnya jadi ada namanya monococcus ya ini bakteria berbentuk tunggal jadi sebelahnya kayak bola ini contoh nanti monococcus coronae ini dapat menyebabkan kencing nanah kemudian diplococcus ini bergandengan dua-dua ini dapat menyebabkan penyakit benominator yang paru-paru kemudian yang selain nanti ada tetracoccus ini yang bakteri berbentuk 4 sel bakteri kokus berdempeter bentuk sekipat jadi kumpulan dari monococcus tadi ini contohnya nanti adalah sarkina lutea ini yang dapat menyebabkan penyakit pada mulut orofaring dan kemudian sarkina ini berupa kalau tadi tetracoccus nanti ada 4 jadi sarkina nanti adalah kumpulan dari tetracus tadi itu dia berupa 8 sel bakteri kokus berdewa membentuk obus ini contohnya nanti adalah sarkina lutea yang dapat menyebabkan penyakit pada mulut orofaring dan penapasan dari manusia kemudian selanjutnya nanti adalah namanya sleptococcus ini berbentuk bola yang berkelompok memanjang bentuk rantai ini contohnya nanti adalah sleptococcus pinogenes yang dapat menyebabkan sakit tenggorokan kemudian staphylococcus ini bakteri berbentuk bola yang berkolon seperti buah anggur jadi kalau tadi staphylococcus tadi dia nanti dia memanjang kayak rantai tapi kalau straphylococcus nanti dia nanti kayak semacam anggur ini contohnya nanti adalah staphylococcus aureus ini dapat menyebabkan penyakit randang paru-paru itulah eh bentuk yang kedua kemudian bentuk yang kelihatan adalah bentuk spiral ini model nanti adalah dia kayak halnya spiral atau melangkung ini nanti biasanya nanti bentuk spiralnya nanti dibagi lagi dalam bentuk spiralnya yaitu berupa spiral sempurna dan sepenuhnya serta alat geraknya jadi ada yang model vibrio kemudian ada spiral-model spiral dan ada spiral seta oke eh yang pertama yaitu spiral ya ini gol bakteri yang bentuknya seperti spiral dapat dilihat di eh gambar jadi dia modelnya kayak semacam pir ataupun eh bentuk ini model kayaknya potongan dari mie instan contohnya nanti adalah spirulium kemudian model yang kedua yaitu adalah vibrio ya ini bakteri berbentuk koma yang diangkat sebagai bentuk spiral tak sempurna ini contohnya nanti adalah yang paling kenal adalah vibrio cholera yang dapat menyebabkan penyakit kol-kolera kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu dari bentuk spiral yaitu spiroceta yaitu golong bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak disini nanti dia nanti sebenarnya dapat memilih namanya silia contohnya adalah spiroceta palida yang dapat menyebabkan penyakit si sipilis itulah eh klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya kemudian selanjutnya yaitu adalah klasifikasi bakteri berdasarkan pewarna gram jadi ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif jadi kalau bakteri gram positif nanti adalah eh dia memiliki dinding sel yang lebih sederhana ini banyak mengandung peptid kemudian bakteri nanti dia dicirikan pada satu warna nanti lihat warna kristal nanti eh dia akan kelihatan warna biru atau umur di bawah mikroskop contohnya nanti adalah mikrokokus stabilokokus leoconotoc pediokokus dan areokokus itu adalah eh bakteri dari gram positif jadi model nanti dia nanti kalau diwarnai ya nanti dia akan semacam warna nanti biru atau ungu karena eh dia nanti mampu menyerap warna kemudian nanti dinding selnya nanti dia akan berwarna sepertinya warna biru karena banyak mengandungnya peploro ikan kemudian kalau diladir ciri-ciri nanti bahwa dia nanti merupakan terletak antara substansi ekstrasegular dan membran sedoplasma kemudian suruh dindingnya nanti saya tebal jadi sekitar 115-15 sampai 80 nanometer kemudian berlapis tunggal atau monolayer kemudian dinding saya nanti banyak mengandung lipid ya kemudian peptidinoglican ya juga nanti dia bersifat lebih rentan terhadap penicillin kemudian pertumbuhan nanti dapat diambat secara nyata oleh jadwal nas kuih umum kristal atau umum violet kemudian komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit kemudian lebih resisten terhadap gangguan fisik dan toksin yang benar-benar adalah ekotoxin dan indotoxin itulah ciri-ciri dari bakteri graf positif kemudian yang kedua nanti adalah bakteri graf negatif yaitu bakteri yang tidak mempertahankan jadwal nas kisah violet sewaktu proses kewarnaan graf sehingga nanti akan berwarna merah bila diamati tubuhan whisper probe bisa nanti bakteri graf negatif nanti memiliki dinding sel yang lebih komplek dibandingkan bakteri graf positif ini nanti kalau dilihat dari kandungan kandungan pertumbuhnya nanti dia lebih sedikit dibandingkan dengan gram positif ini contohnya adalah Cersiapoli Cirobacter Salmonella Sigela vibrio kemudian ada fabulocacterium jadi kalau dilihat dari nanti bahwa karena dia nanti sedikit mengandungkan sehingga nanti jadi jadwalnya nanti dia tidak bisa diserapuskan nanti kalau pada saat pengamatan bagian nanti dia berwarna merah bukan lagi ini berwarna ungu atau biru kemudian kalau dilihat dari ciri-cirinya nanti bahwa dindingnya nanti dia tipis kemudian banyak mengandung lemak kemudian sedikit peponok titan ya kemudian kurang rentan dan penicillin juga ya tapi disini nanti dia nanti akan pekat terhadap setromisin dan juga nanti akan menghasilkan nama toksinya berupa endotoksin jadi kalau dilihat dari tulisnya nanti juga ya lebih sederhana dibandingkan pada gram positif ya kemudian kalau tadi berdasarkan kewarnaan kaluna kalau yang senyata berjalan alat geraknya bisa nanti eh bakteri nanti dia memiliki namanya flaglium atau bulu cambuk yang merupakan struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dan gini sel ini nanti flaglium nanti dia berguna sebagai selanan sebagai alat gerak maupun yang berguna untuk menangkap makanan yang ada di sekitar tubuh dan bakteri sebut ya sebelumnya nanti flaglium juga nanti dia juga sebagai alat gerak juga nanti juga dapat menyebabkan penyakit atau sebagai agen penyakit pada beberapa spesies dari bakteri jadi kalau berdasarkan alat geraknya nanti ya dan flaglium nanti dibegakan menjadi empat yaitu monotrik yaitu bila hanya berjumlah satu ya jadi contohnya nanti dia hanya ada satu flaglium di bagian eh sisi dari tubuh dan bakteri kemudian kebanyakan ada lovotrik ya ini bila banyak flaglium di satu sisi jadi dia nanti banyak tapi hanya di satu satu sisi saja dan kalau Amphitrix ya ini nanti flaglium nanti ada di dua bagian atau di ujung kanan dan ujung kiri kemudian kalau peritrix nanti adalah tersebar di seluruh bagian dari tubuh bakteri kemudian kalau nyata adalah klasifikasi berdasarkan suhu jadi ada namanya bakteri presiodotrophil ya adalah bakteri yang hidup pada daerah suhu antara 0-30 derajat ya tapi nanti adalah 15 derajat celcius ini adalah Fisiodomonas aeroginosa kemudian yang kedua nanti adalah mesofil nih ya suhunya lebih tinggi lagi yaitu antara 15-55 tapi akhirnya nanti adalah sekitar 25-40 ini contoh nanti adalah serosokoli ini biasanya yang bisa hidup di tubuh atau di usus manusia kemudian ada namanya bakteri termofil itu bakteri yang dapat hidup di daerah suhu tinggi yang antara 40-45 tapi optimal nanti adalah 50-65 di jalanan adalah termus akuatikus ini contohnya nanti dia bisa menyebabkan perbedaan warna pada kawah gunung berapi jadi bisa jadi nanti kawah nanti dia karena banyak mandung pelirang dan kemas nanti dia bisa berubah menjadi orange ataupun biru ataupun bahkan nanti dia dia bisa menjadi berwarna hijau kemudian asalnya adalah hiperthermophil itu bakteri hidup pada kisaran suhu 60-65 sampai 140 derajat celcius yang aktifkan nanti adalah 82 derajat jadi dia semakin panas ya jadi jenis bakteri nanti dia nanti adalah yang biasanya hidup di kawah gunung berapi yang suhunya tinggi ya kemudian kalau bedaan PH nya nanti akan dibagi tiga yaitu ada namanya bakteri asidofil kemudian bakteri 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 neurofil kemudian ada bakteri alkalifil jadi kalau bakteri nanti gitaran nanti adalah dia merupakan suhu asam ya ini contohnya adalah setobakter virik ini kemudian kalau nitrofil nanti adalah dia di suhu norman yaitu antara 5 sampai 8 PH nya kemudian kalau alkali biasa nanti adalah bakteri yang bisa hidup pada suhu pada PH bahasa yaitu sekitar 8,4 sampai 9,5 ini contohnya adalah halo Ordospira halopita itulah eh klasifikasi berdasarkan PH kemudian yang terkenan adalah berdasarkan cara hidupnya itu ada yang panggil neurotroph dan bakteri autotroph jadi antara nanti adalah karena nanti dia tidak memiliki chlorophy sehingga nanti sangat tergantung pada yaitu organik di sekitarnya bahkan bisa jadi nanti dia nanti mengambil dari inangnya ini coba nanti ya abisnya nanti bakteri autotroph nanti dibagi dua yaitu ada bakteri parasit dan saprofil jadi kalau parasit nanti dia menumpang pada husnya karena saprofil nanti dia nanti mengambil sisa-sisa bahan organik yang ada di sekitarnya kemudian yang kedua nanti adalah bakteri autotroph yaitu bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan organik menjadi bahan organik ya biasanya nanti adalah contohnya itu adalah bakteri foto autotroph dan chemo autotroph karena dia nanti bisa mengolah makanan sendiri kemudian kalau berdasarkan kebutuhan oksigen yaitu nanti ada bakteri anaerob dan anaerob jadi kalau aerob nanti dia nanti tumbuh apabila nanti ada oksigen jika tidak ada nanti bakteri sebut nanti bisa mati ini jalan nanti adalah Tio bakselus Tio oksidan kemudian kalau bakteri anaerob nanti dia nanti pasti hidupnya tidak tidak membutuhkan oksigen bebas jadi bahkan nanti jika nanti kalau ada oksigen bebas nanti bakteri nanti akan mati ini jangan nanti adalah Prevotella melanogenica itulah eh klasifikasi eh bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen kemudian PH nya kemudian juga bentuknya oke eh kemudian selanjutnya nanti adalah bagaimana bakteri nanti bisa masuk dan menimbulkan penyakit jadi ada dua mekanisme yaitu bisa invasi dan toksigenitas jadi kalau invasi nanti adalah kemampuan dari bakteri nanti untuk menyerang dan menyebar jadi dia nanti masuk kemudian menyerang dan menyebar pada tubuh kita kemudian kalau toksigenitas nanti dia eh kemampuan bakteri nanti dia dapat menyebabkan toksin atau racun jadi ada namanya ectotoxin dan endotoxin yang ectotoxin adalah dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup kemudian dikeluarkan dari tubuh bakteri tersekelilingnya tip-endotoxin nanti dia nanti eh si bakteri nanti dia nanti akan melalui sudut sehingga nanti dapat mengganggu metabolisme dari si kitanya nanti kemudian kalau endotoxin nanti adalah bagian utama dari dinding sel bakteri gram negatif ya ini bisa nanti dihasilkan nanti dia nanti akan mengalami lisis dulu jadi tanya nanti bakteri nanti mati mati dulu baru nanti dia akan mengeluarkan endotoxin beda lagi oleh ectotoxin nanti dia masih hidup kemudian melalui sudut tapi kalau endotoxin nanti dia nanti eh bakteri nanti mati dulu baru nanti dia akan menghasilkan tah racun kemudian selanjutnya adalah beberapa contoh bakteri yang dapat menyebabkan penyakit jadi ada mikro bakteri untuk di tuberculosis ini biasanya nanti dapat juga TBC kemudian eh si gila disentri yang dapat menyebabkan sentri kemudian salmona tipi nanti dapat menyebabkan tipus kemudian vibriochloria nanti dapat menyebabkan lera dan secara meningitis dan dapat menyebabkan radang laburota atau meningitis jadi yang pertama nanti adalah mikro bakteri untuk tuberculosis nanti dapat cirikan bahwa dia tidak menentuk spora dan tidak bergerak ya kemudian berbentuk kokoid dan seperti benang ini termasuk gram positif ya kemudian nanti eh penyakitnya nanti dan nanti biasanya nanti dia ada menyebabkan TBC dan bagian diserang nanti adalah paru-paru-paru untuk mekanismenya ya penginfeksinya dan jadi penyakit nanti bisa nanti kuma nanti dia akan menyerah manusia melalui udara jadi ada orang yang kena TBC nanti diambil batuk kemudian nanti sekelilingnya dia kalau tidak pakai masker dan nanti dapat mencemari lingkungannya ya nanti bisa ditandai dengan batuk termarus kurang lebih tiga minggu kemudian berat badannya turun dan peringat di malam hari walau tidak ada aktivitas kemudian yang kedua yang nanti adalah segala disetria ini berjalan nanti adalah merupakan bakteri gram negatif ya ini nanti juga termasuk bakteri non spora dan anaerobik serta bakteri non motil saya nanti dan nanti dapatnya penyakit disenteri dan organisasi yang banyak diserang nanti adalah bagian khusus ciri-cirinya ya atau mekanisme penginfensialnya nanti adalah biasanya nanti masuk bersamaan dengan makanan kemudian menyerah khusus sehingga nanti dapat menyedakan peradangan pada khusus ya biasanya nanti eh tanda-tanda umumnya adanya penyakiti nanti bisa nanti kolikitis kemudian kurangan gizi prolactectum dan tenemus ya kemudian masalah sistem cara pusat bisa nanti eh penyakit disenteri nanti bisa nanti adalah eh dia nanti pada saat berat nanti dia bercampur dengan warah kemudian contoh selanjutnya adalah salmonella tipi ini yang dapat menyebabkan tibos biasanya nanti eh ditemukan pada organ pencanaan ya nanti juga termasuk pada gerak negatif ya kemudian berbentuk batang dan juga nanti dia kalau dilihat dari filia filinya nanti filinya nanti atau flagelnya nanti dia nanti di seluruh bagian dari tubuh si pampil sebut kemudian kalau dilihat dari mekanisme penginfeksian nanti ya jadi nanti eh dia dapat menyebabkan kemati poin ya jadi bisa nanti dia berupa mual-mual muntah dan yang lebih paling nanti dapat menyebabkan kematian nanti bisa nanti dia masuk malam makanan kemudian masuk ke dalam pemburu darah dan ataupun gastrointestri ya di biasa nanti eh untuk masa ekubasinya nanti kurang lebih nanti satu sampai tiga minggu jadi nanti kalau untungnya ini nanti adalah kebanyakan eh di sentrina atau tipus nanti dia nanti menyerang pada eh usus kecil ini dia bisa nanti dapat nyebabkan yang namanya di diare selanjutnya yaitu vibrio cholera cholera yang dapat menyebabkan cholera ya atau diare yang bercampur ya bisa nanti juga nanti eh dia seorang nanti adalah organ dari pencernaan kalau dilihat dari jenisnya dia nanti adalah bakteri negatif kemudian bentuknya basil dan bersifat motil ya kemudian kalau dilihat dari mekan nanti dan nanti eh kolera nanti banyak melalui nyaman yang yang namanya mah makanan yang dimasak kurang benar lebih kemudian eh ciri utama penyakit ini nanti adalah karena adik berupa buang air besar aja dan berwarna putih seperti air aja kemudian juga kalau dilihat nanti baunya nanti amis kemudian untuk masa inkubasinya nanti-nanti satu hingga lima hari ini biasanya kalau tanpa adanya pemberian anti-antibiotik selanjutnya yaitu eh necoceria meningitis yang dapat menyiapkan meningitis ya bisa nanti eh yang diserah nanti adalah bagian sarap atau organ yang diserah nanti berupa selamut otak dan sumusum pulang belakang ini biasanya nanti adalah bentuknya tanata diprofokus berupa gram negatif nanti kalau dilihat dari modelnya dia nanti berbentuk hijau dengan bagian rata atau tepuk yang berkatan kemudian kalau dilihat dari gejalanya ini nanti eh umumnya nanti adalah dia diatas umur dua tahun kemudian eh disertai dengan demam sakit kepala dan kakakon otot leher yang berlangsung berjam jam ini biasanya nanti dia dirasakan selama dua dua hari dan juga nanti eh adanya karena ciri penyakitnya dibuat ditandai dengan penofobia ya kemudian mualtah ya kemudian kesusahan bahkan bisa dapat menyebabkan tidak sadarkan diri ini ini contohnya nanti adalah sebenarnya almarhum olgasabutra yang menderita meningitis jadi yang dirusa nanti adalah selawotoknya jika selawotoknya nanti rusa atau mas nanti kinerja dari otaknya nanti juga akan terganggu demikian penjelasan mengenai bakteri penyebab penyakit eh jangan lupa di klik tombol subscribe like dan share dan jangan lupa di komen ini eh keberlangsungan dari channel ini terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Endosayan Indonesia